Oke guys ya kita lanjut ke game yang kedua antara Aura Fire melawan e-force Legends kita lihat apakah 20 atau k1 sama dulu guys ya kita lihat cuy fun disini dia pakai Fanny dan langsung cujin Wah grog jangler guys ya ngeri sih kesini guys mungkin kita ngeliat game satu dominasi penuh dari Vos tapi Aura mereka ngebawa Fanny di tangan Fanny beset sama hati waduh udah mulai bagus sih mancing retribution dari Fanny agak beda nih Om jadi mungkin nanti emang tujuannya ini adalah Firetartle di level 4 karena biasanya untuk Fanny ambil purple dulu terus nyebrangnya ke orange lawan ya ya itu template Fanny dasar lah ya tapi memang bisa dirubah juga dan untuk Lito Wanderer perubutannya diamankan oleh Evose Legends jadi mereka bakal sedikit lebih unggul Oke ini dia untuk emblem kita kali ini ada dua tank-emblem tanknya dipakai Evose Legends sedangkan dari kudu marksman masih tetap sama dengan menggunakan Assassin ini entah kenapa emblem tempat ini sangat-sangat jarang ya dipakai kayak attack speed sudah mulai berkurang mending mereka main sama hati sampe aja besi emblem balikinannya udah super safety nih ya super selamat ini berarti debut keduanya sama hati ya minggu-minggu terakhir malah kuda ganti roster terbesar tuh bahaya ya makanya terjaga oke sama hati belum punya satu buah Dragon tapi kali ini panjang set datang kelas fun hehehe tapi kali itu suji mencoba untuk menahan hal hehehe di recallin dulu guys ya yang mahal Aura lebih bisa menegang tempo tapi di Arabatmen berangku melihatnya pergerakannya signal langsung flikker mundur dari brand tidak akan mengambil resiko meskipun kita melihat video adanya feather asrek di tangan scene Oke Tartel kembali di setup ngomongin setup Tartel grog lebih enak sih dengan power imunenya buat adu retribution Aran pun masih level 3 jadi harus kelihatan dulu untuk cari level 4 ya ya sementara sama hati udah mulai datang memberikan backup ke orang-orang kali ini sementara Hai iya suci nerfnya dapet sih pertama direlakan nah setfanya mencuri ya guys ya pendora alat tipis nena hahaha waduh sama-sama tumbang guys jadi karena berhasil untuk menumbang dan Feldora Oke itu udah target banget sih karena udah ngebuka Black Dragon form juga enggak boleh sampai fungah tumbang masih ada mungkin bisa jadi muset gantian Lim yang pekaura sendirian yang saya tadikan Mirko guys Ivo sendirian sekarang tiba-tiba kestiknya ke arah Ivo selain semua Hai haknya Hai lah aku mencoba untuk mencuri dan itu dia terdapatkan suatu dua persennya tapi masih melebih banget coba coba memukumun jika taran mencoba untuk bertahan kali ini dia masih bisa survive kalau dilanjutin kelihatannya kabuki yang bakalan menang sih pemain oh my god tempo yang panas banget dari mereka berdua itu pun tahu rotasi yang harus dilakukan dan golpennya ternyata adu-adu itu tipis ya dan akhirnya dua-duanya memang harus recall tapi kita mau lihat Aura Fire kali nifani tanpa purple bah jadi lumayan pincang dan tidak bisa setup lebih cepat seperti sebelumnya tapi cukup mengambil adu-adu eh fun strong samanya tuh banget yang tadi ternyata ketiknya lumayan dendam ya agak ragu semuanya juga pilihannya antara kabur atau eksekusinya susah eh nggak dapet guys enggak dapet diamankan cucin itu makan guys ini bakal diifat habis-habisan apalagi melihat dan nggak punya retri untuk berikutnya sementara juga nggak punya retri tapi at least dia punya pemain-pemain pasukan-pasukan yang bakal mencoba untuk menemani dia melakukan rusuh invasi ke karya purple yang dibutuhkan banget sama fans ini Lim wah nggak bagus sih kalau kayaknya pressure-nya bakal bahaya banget ambil retri-nya dipaket suci masih menang level dia bisa ambil parponnya dan bakal trus woki dibuka dan habis sama hotel udah ngebuka web dragon tapi tidak ada follow-up baru datang tahunnya memang unik ada dua pemain tapi ada sebuah pada astray sementara petri-fany alapan alapannya tuh banget sih masih mau lebih kabuti juga tumbang di bawah eh cepet dikit eh itu Aran bisa-bisa curi loh guys nah untung aja hahaha enggak ternyata cuma berdasarkan oleh pos Legends memang ada pertukaran tapi terlihat cukup sulit bagi orang-orang kalau mereka mau memenangkan ini adalah tipe hero yang masih tebal dan belum ada cikap bisa terbang strong-nya dan mereka hanya mengandalkan akhirnya habis kena gebrek tutup harus kena parsial ya sudah ditunggu warahnya selesai terlebih dahulu tapi sama hati sepertinya kita tidak akan menggunakan dua free genya karena suji ini grog pikir bagus banget silas pikir tadi walaupun sedikit terbaca tapi bener-bener bisa ngecam tercowu nggak bisa makan Aran nggak bisa megang bahkan sin pun juga jadi terancam dan kabelnya pon langsung putus tuh pas ada baril seluruh dan suji ya itulah mungkin kegunaan dari grog juga ya dimana mungkin tercepat tapi oke jabran buset wadah ala tuh banget buset fast strong-nya terus banget gila di kolinsut sujin guys guys Aduh aduh yang manis branch yang tumbang memang harga yang cukup mahal dan pertukarannya nggak worth it harusnya ya lagi-lagi ya invasi membiarkan satu minit kecil dan suji Oh dibersihkan semuanya kira-kira mau disesain dibersihin lagi ya dibersihin semuanya dan lagi tanpa purple diubang lihat teki banget buat drop anti-sisi tapi kena tahu suciin buset lagi dan lagi walter siar-siar aduh belum sampai guys iya power of Rekir yang selesai tadi dan ternyata langsung di all-in 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 or fire ya ya tahunnya pas tadi tahunnya Aran itu pas banget setelah habis habis-habis dari ini sedap tapi kali ini waduh banyak tubang hahaha panas-panas panas 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 banget sih sini guys kedua janggler tumbang ya di tangan bukan janggler juga dan sementara untuk kita playnya kabuki masih berhasil untuk mencabut selesai konsil tersebut langsung mundur saja kali ini tidak mau terlalu komiknya mereka tahu kalau keculik satu persatu orang fire mereka bisa pelan-pelan menyusul dari ketertinggalan itu karena tertanya udah dikanteng sama Ivo sejen2 tertanggu dibalikin dong fadu-fadu konsil kali ini onward shatter memang berhasil setelah sama hati Allah sama hati nah itu bang guys begitu on point mengarah ke arah sama hati dan kelihatan ketika sama hati udah pasifik sumbang Aura Fire mereka langsung mundur semua wah mitnya juga dibuka nih terbuka dari midland tidak ada Black Dragon form memang menjadi informasi yang penting tapi lagi-lagi pick off metode yang mengandalkan banget sama hati ini agak berat sih lama-lama untuk Aura ya tapi setidaknya Aura mungkin mereka punya backup lain ya split push buat Aura Fani sudah mulai bekerja dan tadi juga kabuki yang dia sendirian dari topnya untuk membersihkan atau mendorong satu web tapi ini purple bak kalau gak dikasih agak berat nantinya iya karena enggak dikasih chance sekali sih meskipun kita ngeliat split push yang cuma bisa dilakukan sama fun sekarang karena semua invasi junglenya bener-bener berjalan untuk e-force Legends bahkan perfecter tuh untuk e-force Legends nih mungkin untuk funnya sekarang dia udah boleh coba pikirin gimana caranya menangin game ini tanpa purple buff karena jujur gak bisa lagi mau dikontes pun berat sebulah ya dan dikonteskan bahwa tipos Legends jadi mereka fokus untuk mendapatkan gelarannya santu aja diusahakan juga kalau kita lihat dari itemnya kali suciin buset untung aja guys nyaris 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 udah ketar-ketir guys itu tadi guys ya sama-sama sudah memiliki item yang dibutuhkan sebenarnya ya ada Haskon juga berserker sekarang tinggal teamfightnya nanti yang bakal diatur dan Fanny agak unggul goal tapi kalau kita bicara soal keunggulan goal dari Fanny ini enggak terlalu banyak karena biasanya Fanny memang ditugaskan untuk bisa menang di early tapi dia sudah terpikoff sebanyak tiga kali tapi Brans juga menang level sih ko dibandingkan dengan kabuki ya yang udah tumbang sekali dan solo kill dari Brans itu kelihatan impact banget untuk beran sendiri tadi di early-nya ya mahal sih karena sekalian juga buat cabut ya untuk tarat di bagian bawah ke cuciin tapi kali ini sesuai bakal jalan-jalan nemuin siapa cuma sampai di depan mata namun bukan target yang diinginkan malah suciin kali ini harus bener-bener di malin power of nature yang dia punya untuk anti-sisi setidaknya kalau di monstron ditendang atlet masih ada teman-teman yang bakal nge-backup tapi posisi kamu-kamu eh kamu-kamu eh udah 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 sakit banget buset nah tedangan maut guys eh tipis banget itu hahaha setujuin guys ya Astaga sumpah dah bisa tumbang juga di bagian lain tapi di sini lain mencoba untuk mengembang kemana deh deh ala hahaha tapi saudara masih kuat dengan pasif dari seorang Yuzhong Lim akhirnya dia dapat kebetulan dari funnya tapi bayarannya tarut di arah midline ini makin ngebuka lagi vision dari evos juga untuk maju Lordnya coba di sekir harusnya belum bisa di file Lord yang pertama guys ya power yang lebih ya tadi bahkan itu sekelas defense atau tank Aran juga ini lumayan sakit kena bola-bola berat makanya aku bilang aranya kayak seakan-akan nggak dikasih nyaman dengan hero tipikal seperti ini yang nggak bisa motong jauh yang nggak bisa kelihatan iya sih ini nggak powernya Aran sih desa aduh aduh bukan Aran yang seperti biasa ini berubah dia jadi Aran kali ya hahaha jadi Aran ya Wow tapi Aura Fire mereka masih punya chance setidaknya mereka punya high ground defense mereka punya scene mereka punya vader astrak jadi kemungkinan Lord pertama pun masih bisa di clear dengan cukup cepat high ground defense-nya lumayan aman ya dia punya scene ini dengan fitan astrak tadi menarik banget tapi meldora ini kalau emang berani dia bisa tuker loh black dragon form paksa masuk yang penting kita restrikan selajam urusan tumbang atau kebelakangan Oke sementara di area mt bakal coba di clear cepat kabuki dan juga sama-sama dan sama hati kali ini uh sudah menemukan itu dia pasnya yang bakal ditengah walaupun sama hati cepat datang mempunyai motoliti tapi Vildora mencoba arahnya oke lah taratnya berdua banget ya buset buset Vildora udah pasti dapet sih guys mau dikasih nggak dikasih nggak guys buset buset eh pelan-pelan Pak sopir alah kabuki tembang masih fast strong selagi jabron masih hidup aman guys buset Vildora uh jabron arang astaga GG guys GG guys bon eh hahaha GG guys gila 2-0 bro ish terus terang aja ini Ivos makin gila bro iya bisa mengalahkan ggwp ya guys ya hahaha harus menerima nasib mereka 2-0 istri GG guys GG guys oke dan kali ini juga bro ishnya mantap-mantap oke lagi saya kita next ke temen selanjutnya minggu depan ya guys ya naistra buat orangnya siap bye-bye